Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai hai, apa kabar anak hebat Surabaya? Tentunya anak-anak kelas 2 Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar di semester 2 Anak-anakku selama 30 menit ke depan kalian akan ditemani dengan ibu Nama ibu adalah Ibu Rosy Datul Ulung dari SDN Menurut Bumbungan 4 Kali ini ibu akan menemani kalian dalam program belajar dari rumah bersama guruku Anak-anakku sebelum pembelajaran kita mulai Ibu mengajak kalian siapkan alat tulis kalian, buku tema kalian Cari posisi yang nyaman di depan televisi Sudah anak-anak? Kalau sudah kita berdoa dulu ya Agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar Berdoa mulai Berdoa selesai Anak-anakku di pagi ini Ibu Ulung akan menerangkan tentang tema 5 Subtema 1 dengan materi alat ukur panjang benda Tapi sebelum menginjak ke materi Ibu akan memberitahukan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran pagi ini Tujuan pembelajaran pagi ini adalah Siswa mengenal satuan panjang dengan benar Yang kedua Siswa mengenal alat ukur panjang benda dengan benar Yang ketiga Siswa dapat menggunakan alat ukur panjang benda dengan benar Anak-anakku Siapa yang tahu apa itu alat ukur? Ayo siapa? Pasti kalian semua sudah tahu kan? Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat atau panjang benda Ibu ulangi ya Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau panjang benda Apa saja sih macam-macam alat ukur itu? Yuk kita kenali satu persatu Yang pertama Ayo siapa tahu ini apa nama bendanya? Ya ini adalah penggaris atomistar Semua pasti sudah memilikinya Penggaris digunakan untuk mengukur panjang benda yang ukurannya pendek Satuan ukuran pada penggaris adalah centimeter atau bisa disingkat dengan cm Biasanya penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang buku, pengsil, dan kotak pengsil Atau benda-benda yang lain yang ukuran panjangnya pendek Yang kedua Apa ya? Ayo siapa yang tahu apa nama benda ini? Ya ini adalah roll meter Sudah pernah melihat anak-anak benda ini? Roll meter digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya agak panjang Biasanya roll meter sering digunakan oleh tukang bangunan Mungkin tetangga kalian Atau saudara kalian Atau juga orang tua kalian Kebetulan memiliki Alat roll meter ini Kalian bisa mengamati Seperti apa bentuknya? Di ujung roll meter ini ada pengaitnya Gunanya apa bu? Untuk roll meter Kita tidak perlu Memegang dua orang Cukup ujungnya dikaitkan pada benda Lalu kita tarik Seperti itu Yang berikutnya Coba Ada yang mengenal benda ini? Ini adalah metlin atau pita ukur Metlin atau pita ukur Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain Metlin ini biasanya digunakan oleh penjahit Tapi anak-anak Biasanya tidak hanya panjang kain yang bisa diukur Coba kalian ingat-ingat Siapa yang pernah diajak ibu Untuk pergi ke tukang penjahit Sebelum mereka mengukur kain Kalian pasti diukur dulu Panjang tangan kalian Lebar bahu kalian Panjang baju kalian Panjang rok kalian Seperti itu Ingat anak-anak Para penjahit itu menggunakan apa? Menggunakan pita ukur untuk Mengetahui panjangnya Yang selanjutnya yaitu Apa ya ini? Pasti ada yang pernah lihat Ada yang tidak Ini adalah jangka sorong Jangka sorong digunakan Untuk mengukur benda yang bentuknya bulat Contohnya seperti baut Siapa yang tahu baut? Coba nanti kalian bisa tanyakan ke kakak kalian Atau ke ayah kalian Baut itu seperti apa? Nanti baut itu bulat seperti paku Hanya saja kepalanya agak besar Biasanya untuk apa? Fungsinya sama dengan paku Hanya berbeda bentuknya Perhatikan percakapan pada buku Tema 5 halaman 7 Di situ ada percakapan antara Siapa ya? Beni sama ibunya Coba kalian buka bukunya dulu Buku temanya Sudah? Sudah ketemu? Halaman 7? Ya Ibu baca kan ya Percakapan Beni dan ibunya Bu apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa namanya Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter Sentimeter Disingkat menjadi CM Bagaimana cara menggunakannya Bu? Menggunakannya adalah Kalian ukur benda Panjang Di titik 0 Di angka 0 Lalu Lihat ujungnya Di angka berapa Seperti itu kata ibu Beni Beni bilang Terima kasih ibu Anak-anakku Nanti ibu akan Memberi contoh kalian Bagaimana cara mengukur benda Dengan menggunakan penggaris Yang kalian miliki Jangan kemana-mana ya Nanti ibu Ulum Akan kembali lagi Menemani kalian Dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Terima kasih telah menonton M550 M550 Emco mengapti Mengubah yang biasa Menjadi luar biasa Emco Cat kayu dan besi Haduh, gak bisa ngemol Lagi pengen shopping nih Pengen ini, pengen itu Gimana mau belinya cin? Bingung Di rumah Belanja yuk Di cuat-cuit Tinggal order Call center 031-3333-3030 Hai Pemirsa, bagaimana kabar anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini, cuat-cuit hadir kembali Untuk memberikan penawaran terbaik untuk anda Cuat-cuit Mart Solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home Caranya gampang sekali Cukup ambil handphone anda Klik www.cuatuit.com Pilih produk yang anda inginkan Klik keranjang beranjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan anda akan diantar kurir Mudah Cepat Cukup belanja dari rumah Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah Harga murah belanja dari rumah Hai 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 Bertemu lagi dengan Bu Ulum dalam program Belanja dari rumah bersama guruku Nah anak-anak tadi ibu sudah membacakan percakapan antara Benny dan Ibu Benny Di situ Benny menanyakan bagaimana cara menggunakan penggaris Menggunakan penggaris Benny ingin mengukur penggaris itu Mengukur ibu mengukur benda dengan menggunakan penggarisnya Ibu Benny sudah menjelaskan tadi Kalau kita mengukur benda Bendanya harus dimulai dari nol Sekarang ibu akan memberi contoh kepada kalian bagaimana kita mengukur benda Perhatikan ya Ini adalah penggaris yang kalian miliki Lihat Di sini adalah penggaris dengan ukuran 30 cm Mungkin kalian di rumah ada yang panjangnya 15 atau 20 cm Sama saja ya Kebetulan Bu Ulum membawa garis dengan ukuran 30 cm Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya Ini adalah untuk mengetahui 1 cm, 2 cm seperti itu ya Yang garis kecil-kecil apa Bu? Itu mili Coba sekarang kita ukur apa ya Nah coba lihat Bu Ulum ada Apa ini? Spidol Coba kita ukur Ujung spidol kita taruh di angka berapa Kalau mulai mengukur di nol Coba ujung spidol kita taruh di angka nol Coba lihat berapa ya panjangnya Ternyata di titik terakhir adalah 14 lebih 5 Berarti ditulis 14,5 Anak-anak di rumah boleh mengikuti jika kalian punya alatnya Ya Coba ada lagi Ini Bulpen ini Bulpen Kita hitung lagi Kita ingin tahu berapa ya panjang bulpen ini Kita taruh di ujungnya Nah ujungnya di titik 0 Berapa ya? Ini adalah 15 Jadi panjang bulpen ini adalah 15 Ya perhatikan Titik terakhir adalah 15 Di angka 15 Sudah faham anak-anak? Coba kita ukur lagi Bu Ulum ada Apa ini? Tempat pengsil Kita ukur Tempat pengsilnya panjangnya berapa? Kita taruh di titik 0 Ternyata ada di titik 19 Jadi panjang kotak pengsil ini adalah 19 Ada lagi Apa ini? Penghapus papan tulis Ketika kalian belajar di kelas Ingat Guru selalu menggunakan ini untuk menghapus tulisan Kita ukur panjangnya ya Kita taruh di titik 0 Ternyata panjangnya ada di 11 Seperti itu Bu ada benda yang lebih pendek Coba Anak-anak pasti punya Apa ini? Penghapus Pasti penghapus ini panjangnya berapa ya? Kita taruh di 0 Ternyata panjangnya hanya 3 cm Bu saya punya penghapus yang agak panjang Boleh kalian ukur? Nah Berapa? 3 cm Nah itulah ada benda-benda yang bisa kita ukur Dengan menggunakan penggaris Anak-anak kali ini ibu juga membawa pitameter Coba Nah ini tadi yang ibu perlihatkan di layak televisi kalian Ini adalah namanya pitameter Yang biasa digunakan oleh para penjahit untuk mengukur kain maupun badan kalian Coba ya Tadi ibu ulum membawa penghapus Bu bisa enggak ya kita ukur dengan pitameter? Bisa saja Tapi yang lebih tepat kan lebih bagus menggunakan Lebih tepatnya menggunakan penggaris Karena penggaris untuk mengukur panjang dari benda-benda yang ukurannya pendek atau kecil ya Kalau meteran tadi atau pitameter itu digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya panjang seperti kain Coba kalian ingat-ingat lagi Tadi kan ibu ulum bilang siapa yang pernah diajak ibunya ke penjahit Pasti ibu penjahit itu mengukur kalian Contoh lebar bahu Berapa ya? Lebar bahu ibu ulum Titiknya di sini Berarti ini menunjukkan 43 Berarti lebar bahu ibu ulum adalah 43 Seperti itu Terus apa lagi? Panjang tangan Panjang baju saja Kita ukur di sini sampai sini Kepingin tahu panjang bajunya ibu ulum berapa ya? Coba perhatikan Ternyata 65 Ketika mengukur dengan pitameter Biasanya kita tidak bisa mengukur seperti ini Karena akan mengalami kesulitan Biasanya kita yang diukur oleh penjahit Berarti ada dua orang ya Sebagai medianya dan yang mengukurnya Seperti itu Bagaimana anak-anak sudah paham? Tentang bagaimana cara mengukur panjang benda? Tentunya sudah paham Karena tadi bu ulum sudah memberikan Berbagai macam benda Untuk kita ketahui berapa ya panjang dari benda tersebut Nanti kalian boleh tirukan Boleh ukur semua benda yang ada di sekeliling kalian Yang sekiranya bisa diukur dengan menggunakan penggaris Silahkan kalian ukur dengan penggaris Jika punya pitameter yang seperti bu ulum contohkan tadi Kalian boleh coba mengukur kerudung ibu kalian Berapa panjangnya Untuk berlatih seperti itu Anak-anakku Nanti jangan kemana-mana ya Kalian boleh istirahat dulu Ambil, boleh minum, boleh makan Lemaskan pergelangan tangan kalian Jangan kemana-mana ibu akan kembali Dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Haduhu Udah bisa nge-mall Lagi pengen shopping nih Pengen ini Pengen itu Gimana mau belinya cin Bingung Di rumah Belanjayu Dicuat-cuit Tinggal order Call center 031-3333-3030 Terima kasih Hai, kembali lagi bersama Bu Ulum dalam program Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, tadi Bu Ulum sudah memberikan contoh kepada kalian tentang bagaimana cara mengukur panjang. Masih ingat, coba sekarang kalian perhatikan layar televisi kalian. Di situ ada apa? Pengsil betul. Tadi ibu sudah mengukur pengsil yang ibu bawa. Sekarang coba perhatikan layar televisi kalian. Di ujung pengsil itu sudah tepat di titik 0 atau angka 0. Di ujung satunya yang berwarna hitam lurus dengan angka 15. Pengsil diukur dengan penggaris dimulai dari angka 0. Jadi panjang pengsil di atas adalah 15 cm. Bu, saya punya pengsil tapi beda. Apakah panjangnya 15? Tidak semua pengsil panjangnya 15 anak-anak. Kalau kalian ingin mengetahui panjangnya, kalian harus mengambil penggaris seperti contoh yang ada di layar televisi kalian. Ujungnya ditaruh di lurus titik 0 dan panjangnya berapa. Seperti itu. Coba amati lagi percakapan pada buku tema 5 halaman 31. Kalian buka lagi ya buku temanya. Di situ ada percakapan Benny dan kakaknya. Benny bertanya. Kak, Benny mau bertanya. Bagaimana cara menggunakan meteran? Ya, tanya tentang apa? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0. Dimana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasanya disingkat dengan M saja. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris ya kak? Ya, betul sama. Garis itu yang digunakan untuk mengukur panjang pendek. Perhatikan. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, anak-anak dari percakapan Benny dan kakaknya tadi disimpulkan bahwa 1 meter atau disingkat dengan 1 M sama dengan 100 cm atau 100 cm. Atau kita tulis kebalikannya 100 cm sama dengan 1 meter. Ayo berlatih. Ini ada pada buku kalian. Coba perhatikan. 2 M, 2 M itu apa? 2 meter, betul. Sama dengan berapa ya? 200 cm. Sekarang, 3 meter sama dengan berapa? 300 cm. Coba perhatikan lagi, kita balik. 400 cm sama dengan 4 meter. Yang terakhir, 500 cm sama dengan 5 meter. Bisa anak-anak? Kalian boleh mengisinya di buku tema. Yang kalian sudah buka, semua sudah punya buku tema 5. Kalian bisa mengisi 2 meter sama dengan 200 cm. Seperti itu ya. Sudah ada di ujung kesimpulan. Anak-anak, tadi masih ingat? Coba ingat-ingat lagi sebelum ibu membacakan kesimpulan pembelajaran kali ini. Apa saja yang bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris? Coba ibu tanya, apa saja? Ya, betul. Yang bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris adalah Pengsil, bulpan, kotak pengsil, penghapus, penghapus yang di buku. Kita gunakan untuk menghapus buku. Ada lagi penghapus papan tulis. Seperti itu. Terus apa lagi? Boleh? Buku tulis? Boleh. Buku tulis, buku tema bisa kita ukur panjangnya dengan menggunakan penggaris. Coba ibu tanya, masih ingat ke anak-anak? Tadi kalau kita mau mengukur panjang, panjang baju, berapa kita ingin mengetahui lebar bahu kita? Kita menggunakan apa? Apa kita menggunakan penggaris, anak-anak? Tidak. Kita menggunakan pita meter. Seperti yang ibu contohkan tadi. Pita meter tadi biasanya digunakan oleh siapa? Ya, digunakan oleh para penjahit. Tadi ada gambar apa? Roll meter digunakan oleh siapa? Oleh tukang bangunan. Yang ujungnya ada pengaitnya untuk mengukur. Jadi ujungnya ada pengait, ditaruh seperti itu, terus bisa ditarik. Itu adalah roll meter. Tidak seperti meteran pita meter tadi, panjang ya. Kalau roll meter, hanya ditarik saja. Kali ini ibu maaf tidak bisa membawa roll meter. Nah, anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran pagi ini adalah satu. Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat atau panjang benda. Ibu ulangi, alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat atau panjang benda. Yang kedua, satuan panjang yang sering digunakan untuk mengukur benda adalah meter dan sentimeter. Sentimeter tadi disingkat dengan apa? CM. Kalau meter apa? M. Betul. Yang ketiga, macam-macam alat ukur adalah penggaris, roll meter, metrin atau pita ukur, dan jangka sorong. Itu adalah macam-macam alat ukur. Tadi ibu sudah memberikan contoh. Ibu berharap kalian sudah memahami apa saja macam-macam alat ukur untuk mengukur panjang benda. Ibu sudah memberikan contoh bagaimana cara mengukurnya, bagaimana bentuknya, apa saja yang bisa diukur dengan alat tersebut, siapa saja yang bisa menggunakannya. Seperti itu, anak-anak tetap ingat pesan ibu, selalu pakai masker, selalu cuci tangan, dan jaga jarak atau menjauhi kerumunan. Kalian harus tetap semangat dalam semester dua ini, kita masih pembelajaran lewat daring atau tatap muka. Tapi anak-anak ada tugas yang belum ibu sampaikan kepada kalian. Coba kalian perhatikan, layak televisi kalian, disitu ada benda-benda yang harus kalian ukur dengan menggunakan penggaris. Kalian tulis di bukunya, nanti foto dan kirimkan ke bapak ibu guru kalian. Baik anak-anak, sudah faham? Sampai di sini, ibu menemani kalian dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!